Sebulan yang lalu, saya ditanya solusi atasi babi yang batuk dan sesak nafas. Untuk menjawab hal ini, maka tonton video ini sampai habis. Ada empat cara ampuh atasi babi yang batuk dan sesak nafas. Pertama, identifikasi terlebih dahulu. Apa penyebabnya? Penyebabnya juga bermacam-macam. Ada yang karena infeksi virus seperti virus PRRSV, Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus, atau virus atau penyakit pada saluran pernafasan. Yang berikut, infeksi lingkungan meliputi perubahan cuaca, kalam bapak tinggi dan kepadatan kandang, dan sebagainya. Dengan mengetahui penyebab-penyebab ini, Maka, cara perlakuan kita untuk atasi babi yang batuk dan sesak nafas terhadap masing-masing penyebabnya juga berbeda-beda. Yang kedua, jika penyebabnya karena infeksi virus atau penyakit saluran pernafasan, Seperti yang disebutkan di atas, Maka, lebih tepat kita menggunakan Lincomycin, atau Chlorampenicol, atau Tilmicocin. Jadi, obat-obat ini bisa Lebih tepat dihancurkan untuk virus PRRSV, atau disebut Seingkatannya, Policine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus, atau virus pada saluran pernafasan. Yang ketiga, jika penyebabnya karena infeksi lingkungan, karena perubahan cuaca, kelembapan tinggi, dan kepadatan kandang, maka cara mengatasinya adalah menjaga kebersihan ternak babi dan kandangnya, serta mengurangi kepadatan kandang dengan memberikan ruang yang cukup untuk ternak babi Anda. Jadi, jika kepadatan pandang kandangnya terlalu, ini Anda bisa menjual sebagian ternak Anda, sehingga ada ruang untuk Anda bisa bergerak. Yang berikut, untuk mengurangi kelembapan, maka kita bisa lakukan dengan cara membiasakan lantai dalam keadaan kering, serta memasang lampu sorot di kandang. Yang berikut, untuk meningkatkan sirkulasi udara, yaitu dengan cara membuat ventilasi atau lubang udara, serta memperhatikan tinggi bangunan kandang, Yaitu, untuk ukuran standarnya, biasanya 3,5 mm. Jadi, jika tinggi bangunan kandang Anda tidak mencapai ukuran standarnya, bisa diusahakan dibangun kembali, dibuat lagi lebih tinggi, sehingga ada sirkulasi udara yang cukup, sehingga mereka tidak mengalami kendala dengan pernafasan. Yang berikut, Anda juga bisa mengurangi potensi debu, gas, bau, dan melakukan program vaksinasi. Jadi, untuk mengatasi potensi debu tersebut, yang bisa menyebabkan mereka mengalami batuk atau sesak nafas, maka Anda menyiapkan lantai kandang permanen, dan lebih bagus, dianjurkan untuk membuat kandang yang permanen, sehingga lingkungan sekitarnya tidak penuh dengan debu, sehingga bisa berpotensi menyebabkan mereka mengalami batuk atau sesak nafas. Yang berikut, untuk menghindari potensi gas dan bau, Anda bisa membuat bakersapannya, atau safety tank, sehingga segala macam bahan yang berbau gas, itu bisa masuk ke bakersapannya, sehingga kotorannya itu bisa dialirkan ke situ, jika dibiarkan di luar, maka itu menyebabkan potensi gas dan bau, sehingga menyebabkan juga mereka mengalami batuk atau sesak nafas. Yang berikut, Anda bisa melakukan program vaksinasi, program ini dilakukan secara rutin untuk meningkatkan daya tahan tubuh ternak terhadap infeksi penyakit atau virus saluran pernafasan, jadi vaksinasi untuk penyakit atau virus saluran pernafasan itu ada punya obat khususnya, sehingga Anda bisa berikan itu untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, Jika sudah terkena penyakit, maka batuknya bisa digunakan antibiotik. Berikan jamu lokal khusus mengobati babi yang batuk dan sesak nafas. Bahan-bahan pembuatan jamu lokal tersebut sering kita jumpai sehari-hari di dapur kita, jadi bahan-bahan ini sangat sederhana, yaitu hanya membutuhkan dua jenis, yaitu satu jahe dan yang kedua gula merah. Cara membuatnya yaitu, Anda bisa mengeprek, jahenya digeprek, dan gula merahnya juga digeprek, atau bisa dihaluskan, tergantung dari alat yang Anda punya. Jika punya mixer, Anda mixer saja, kalau tidak ya digeprek saja dulu. Setelah digeprek, diseduh dengan air panas. Ada yang mau masak juga bisa dimasak dulu, sedikit campurkan air sedikit, dimasak sampai panas. Lalu jamu tersebut dicampurkan ke makanan ternak babi. Usahakan makanan ternak babinya sedikit, agar jamunya tetap terjaga. Biasanya dikasih minum kosong, jamunya kosong, tapi karena babi itu tidak bisa kalau dikasih jamu kosong, air kosong saja mereka tidak minum apalagi jamu. Jadi, Anda hindari saja memberi langsung ke ternak babi, karena mereka memang tidak suka dikasih jamu kosong, tanpa dicampurkan dengan makanannya. Jadi, Anda campurkan sedikit dulu makanannya. Jadi, logah cara-cara ini bisa membantu teman-teman sekalian dalam mengatasi babi yang batuk dan sesak nafas. Oke teman-teman, selamat mencoba. Subscribe bagi yang belum dan tinggalkan komentar jika ada yang belum jelas. Terima kasih telah menonton!